Intro Saya terima nikah dan kawinnya Hana Vanila Binti Himawan Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai Gimana para saksi isya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hana udah ngerebut Fendi dari aku Kamu udah bikin rencana hidup aku menguasai harta Fendi yang berantakan Lihat aja, aku gak akan biarin kamu hidup tenang Hana Aku akan ngerebut semuanya kembali Fendi Jangan pernah mimpi kamu bakalan ngerasain indahnya malam pertama pengantin Ya Allah Mas Fendi benar-benar gak mau menyentuhku Tolong beri aku kesabaran ya Allah Mas Sarapan dulu yuk Aku udah siapin sarapan nih buat kamu Udah gak usah sosokan baik Mas Aku cuma ajakin kamu sarapan Sarapan aja sendiri Mas Ada baiknya sebelum kamu berangkat kantor Kamu sarapan dulu biar nanti kamu di kantornya gak lemes Tuh, bawel banget sih Eh, dengerin ya Kalau aku gak mau sarapan di rumah Aku bisa pesen makanan yang lebih enak di kantor Jadi kamu gak usah masak-masak aku Untuk makan makanan sarapan kamu yang gak ada istimewanya ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aku tuh sebenernya gak pernah rela kamu nikah sama orang lain Aku sakit hati banget soalnya aku gak pernah bisa ngelupain kamu Lita, kamu tau sendiri kan Aku menikah sama Hana karena terpaksa Tapi Kamu tenang aja Aku akan segera menceraikan Hana Kamu mau bohong, Ven Iya lah Ngapain aku bohong Pokoknya Aku lagi menunggu waktu yang tepat Mas Gak usah Astagfirullahaladzim mas Aku ini kan istri kamu Diam kamu Aku baru pulang ke kantor, aku capek Kamu jangan bikin aku tambah emosi Iya mas Aku ambilin kamu minum ya Sebentar Mas, ini minumnya Kenapa aku disiram sih mas Kamu ini kenapa sih Ada masalah di kantor Kenapa dilampiasin ke aku Aku gak pernah ada masalah di kantor ya Satu-satunya masalah aku tuh cuma kamu Semenjak aku menikah sama kamu Semuanya jadi masalah buat aku Ya Allah Tolong beri kesabaran pada hamba agar tetap bisa menjadi istri yang baik Istri yang berbakti pada suami meski aku istri yang gak dianggap Assalamualaikum ma Ma Waalaikumsalam Ma Mama kok gak ke dokter sih Gimana keadaannya Baik Mama gak apa-apa Mama cuma kecapean aja Ya tapi kan kalo Mama ke dokter Bisa lebih cepet sembuh Gak apa-apa Nanti juga Mama sembuh sendiri Hana Gimana hubungan kamu sama Fendi Kamu bahagia nikah sama Fendi Hana Jawab dengan jujur Kamu bahagia sama Fendi Insya Allah Hana bahagia ma Tapi kok wajahnya gak keliatan bahagia Hmm Sebenernya Sampai saat ini Mas Fendi juga masih belum mengakui Hana sebagai istrinya ma Hana sudah berusaha untuk menjadi istri yang baik Hana jadi bingung Hana harus gimana ya ma Luar Fendi Saya harus kasih pelajaran Papa yang sabar ya Kamu tenang aja Biar papa yang urus Fendi Ma Udah lah Maafin Hana ya Hana gak bermaksud untuk bikin papa marah Kamu sabar ya Hana Dari awal Fendi menikahi kamu karena penjodohan Tapi kamu jangan menyerah Terus berusaha menjadi istri soleha Ya Apa yang sudah kamu lakukan sama istri kamu Maksud papa apa Kamu gak usah pura-pura Fendi Papa tau Kamu berlakukan Hana bukan seperti istri kamu Terus Salah Fendi Dari awal kan Fendi udah ngomong Fendi gak cinta sama Hana Papa Papa akan pecat kamu dari kantor Dan tarik semua fasilitas yang kamu terima Kalau kamu gak bisa jadi suami yang baik buat Hana Papa gak main-main Ingat ini Pa Harusnya papa tanya ke diri sendiri Kenapa sih Fendi harus dijodohin sama Hana Karena Karena papa gak mau kamu nikah sama Lita Tuh kan lihat Papa ini selalu memasakkan kehendak papa Gak pernah ngasih pilihan ke Fendi Diam kamu Ikuti antia apa kakak papa Assalamualaikum mas Aku gak nyangka ya ternyata kamu ini pengaduan ya Di depan suami kelihatannya baik Di belakang nusuk aku Mas tapi aku bener-bener gak ngerti Kenapa kamu marah-marah sih Gimana aku gak marah-marah Kamu ngadu ke orang tua aku Dan jelek-jelekin aku Dan sekarang papa Ngancem aku Astaghfirullahaladzim Kalo soal itu mas Aku bener-bener gak maksud Untuk ceritain kamu Atau jelek-jelekin kamu Malah gak usah ngeles kamu ya Asal kamu tau Aku gak pernah cinta sama kamu Aku nikah sama kamu Karena terpaksa Ngerti? Dan sekali lagi Aku ingetin ke kamu Kalo sampe Masalah rumah tangga ini Kamu kasih tau ke orang tua aku Kamu yang kena akibatnya Mas Kalau mas Mas sakit mas Aku bener-bener gak maksud Untuk menjelek-jelekin kamu Mas Tadi juga aku ceritain Ke rumah kamu yang tanya Dengar ya Kalo sampe papa aku Mbarahin aku lagi Gara-gara kamu Liat sendiri Bermes Tadi juga Tadi juga Tadi juga Tadi juga teman-tadi yang Terima kasih telah menonton